hai 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 halo guys jangan lupa jangan lupa subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman gimana kabarnya hari ini dan seterusnya mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan ya keselamatan dan dimudahkan rizkinya minam jiaro balalami nah di video kali ini aku mau bikin itu ya apa mau bikin bubur kacang hijau sama ketan hitam ini ini sedikit-sedikit cuman itu apa aku sendirian ya karena aku punya kacangnya ini sedikit cuman ada satu mangkok kecil gini ya nah tadi udah ditaker ini airnya terus ini santannya disini enggak punya daun pandan jadi enggak papa lah enggak pakai juga harusnya sih kasih daun pandan ya kalau ada biar agak wangi-wangi gitu ya terus secukup sedikit garam terus ini gulanya secukup nah gimana caranya aku mau masaknya di tengko ya di sini di Taiwan adanya tengko gitu nah masukin ini ini kacangnya udah dicuci bersih ya tuh terus masukin gula sama ininya masukin terus airnya satu kap besar ini tuh nah masukin ntar kasih garam terus ininya juga kasih ketan hitamnya kasih air satu gini ya ntar aku mau kasih garam terus masaknya di tengko ya Nah ini santenya nanti direbus santenya ya kalau ininya udah matang ini tengkonya kita masukin ini dulu di bawah ya biar matangnya sekalian terus kasih air dua kap gini airnya terus ini ya kasih atasnya ya biar sekalian matang gitu ya tuh tunggu sampai jeplak ininya ya ininya ke atas berarti udah matang nanti kalau udah matang kita ngerebus santenya mau yang simpelak ya tuh nah ini santenya kita rebus ya api kecil sampai mendidih kalau udah mendidih itu matiin simpel kalau ngerebus santen itu ya diaduk-aduk gini kan harusnya itu dikasih daun pandan cuman di Taiwan enggak ada jadi udah simpel aja ini nah ya ini santenya diaduk-aduk kalau udah mendidih kita matiin simpel praktis enggak ribet buat sarapan nanti pagi buat sendirian kalau di Indo itu banyak pandan itu kalau di sini nggak pernah menemukan aku aku di itu tuh apa di Taiwan tuh sampai mendidih ya kalau udah mendidih matang dah udah mendidih udah ya simpel kan sudah udah ya udah aku kasih ketan hitamnya atau ketan merah terus ini udah manis terus kita taruh santannya nah gini lah hasilnya enak banget ini nah ini hasilnya bubur kacang hijau tuh hasilnya